Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam Di video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu kita akan membahas tentang tidur pun bisa mendatangkan ganjaran pahala asal tahu caranya Nah bagi kalian yang penasaran bagaimana sih tutorial atau cara menambah pahala padahal kita ini hanya tidur loh Maka di video ini kita akan membahas secara detail Namun sebelum kita bahas satu persatu Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial sahabat semua Terima kasih Seperti kita ketahui sahabat Apabila tidur adalah kodrat manusia Terkadang setiap orang mengatur waktu agar mendapat kesempatan tidur yang cukup Jam tidur diatur dengan tepat agar kondisi badan bisa mendapatkan waktu rehat yang cukup Sehingga saat bangun badan kembali bugar pastinya Bagi seorang Muslim, tidur itu bukan aktivitas biasa Yang sekedar hanya untuk melepas lelah dan memenuhi rasa kantuk Akan tetapi tidur bagi setiap Muslim sangat bernilai ibadah jika tahu caranya Artinya sahabat, di dalam agama Islam Tidur pun bisa mendatangkan pahala yang lumayan bagus Yaitu jika sebelum tidur kita mengikuti panduan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang sudah sesuai dengan hadithnya Nah, ternyata sahabat Ada sejumlah sunnah-sunnah ketika hendak tidur Yang bisa kalian ketahui di video kali ini Supaya tidak penasaran dan ingin mengetahui bagaimana tidur pun bisa mendatangkan ganjaran pahala Asal kalian tahu caranya Berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 Versi Dunia Muslim Yang pertama, berwudu sebelum tidur Di dalam sejumlah hadith yang banyak Terutama yang diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rodiyallahu Anha Dianjurkan untuk berwudu selayaknya akan melakukan sholat sahabat Menurut salah satu hadith yang diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Atau Mutafakon Ali Yang artinya Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan alias tidur Maka hendaklah berwudu terlebih dahulu Sebagaimana wudu'mu untuk melakukan sholat Hadith diwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya nomor dua sahabat Membersihkan tempat tidur Masih diwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rodiyallahu Anhumah Membersihkan tempat tidur Merupakan upaya untuk menjaga diri Dari kotoran atau sesuatu yang memang membahayakan untuk diri kita Maka di dalam hadith berbunyi Yang artinya Apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya Maka hendaklah menghibaskan kainnya pada tempat tidurnya Itu terlebih dahulu Karena ia tidak tahu apa yang ada diatasnya Hadith diwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya nomor tiga Membaca doa sebelum tidur Dari Huzaipah meriwayatkan Dari hadith diwayat Imam Bukhari Bahwa hidup dan mati adalah milik Allah SWT Dengan membaca doa sebelum tidur Maka tidur kita terhitung sebagai ibadah Di dalam hadith berikut ini yang artinya Apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur Maka beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya dengan namamu ya Allah Aku mati dan aku hidup Dan apabila bangun tidur Beliau mengucapkan Yang artinya Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah mematikan kami Dan kebadanyalah Terdap tempat-tempat kembali Hadith diwayat Imam Bukhari Selanjutnya amalan nomor empat Yang bisa menjadi pahala ketika kita tidur sahabat Yaitu membaca surat Al-Ikhlas Hitungan pahala jika membaca surat Al-Ikhlas Tiga kali sebelum tidur Maka hal tersebut sama nilainya Dengan menghidupkan Al-Quran Masya Allah Dan untuk hadithnya adalah sebagai berikut Yang artinya Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Surat Al-Ikhlas itu Semilai sepertiga Al-Quran Hadith diwayat Bukhari dan Ahmad Selanjutnya nomor lima Membaca Salawat Di saat membaca salawat sudah pasti Yang membawa akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti Yaitu dari syafaatnya Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Syafaatul unma Dan untuk hadithnya adalah sebagai berikut Yang artinya Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat Ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku Hadith diwayat Imam At-Tirmidhi Nah selanjutnya yang terakhir sahabat Dari beberapa hal yang bisa kalian lakukan Terutama sebelum dan setelah tidur Yang bisa mendatangkan ganjaran pahala Yaitu diurutan nomor enam Membaca Tasbih Rasulullah bersamda Siapa yang membaca subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Ia dinilai sama dengan orang Yang melakukan haji dan umroh Walaupun hadith ini terbilang Hadha disengguripun Akan tetapi untuk Klip huduil akmal atau menambah Menambah amal Maka bisa sahabat lakukan Yaitu membaca doa Subhanallah Walhamdulillahi Walailaha illallah Wallahu akbar Nah itulah sahabat Antara lain sunnah-sunnah Rasulullah Sebelum tidur Ataupun sesudahnya Yang sudah semestinya dilakukan oleh kita semua Selaku umat muslim Apabila sudah melakukan sunnah nabi di atas Maka tidur kita tidak hanya berkualitas Akan tetapi berkuantitas Yang pastinya bisa mendatangkan pahala Bagi yang melakukannya Semoga saja sahabat kita diberikan panjang umur Dan selalu bersyukur Dan juga ingat kepada Allah Waktu kita tidur ataupun kita bangun Amin Ya Allah Ya Ruhu Alamin Dan kami Ingatkan kepada sahabat semua Untuk tetap berkunjung ke channel dunia muslim Supaya channel ini bisa berkembang Dan menjadi channel dakwah Untuk mengingatkan saya Pemilik channel Dan juga sahabat semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!